Lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Professional Indonesia Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mengulang sedikit apa yang pernah kita bahas sebelumnya mungkin pemirsa masih ingat bahwa up microphone yang saya pergunakan ini mereknya adalah Lewit tipenya MTP 250 DM ada yang sedikit menarik waktu saya mengupload video mengenai perbandingan microphone ini ataupun juga penjelasan mengenai microphone ini ada pemirsa yang mengatakan Pak, kalau kita bandingkan dengan SM58 SM58 itu adalah microphone yang flat Nah ini yang jadi sedikit pertanyaan buat saya karena waktu awal-awal seminar waktu itu distributornya memperkenalkan Sure SM58 Sure SM58 dari tahun 70 Wah saya juga tidak begitu ingat dari tahun 70-an itu tidak pernah berubah bahkan kalau tidak salah itu pertama kali keluar 1968 itu tidak pernah berubah jadi kalau kita perhatikan bentuk fisiknya masih tetap seperti ini ini saya kebetulan punya versi yang ulang tahun ke-40 kita perhatikan berikutnya adalah kenapa orang menganggap SM58 ini flat karena mungkin begitu dipasang itu tidak banyak perlu dirubah-rubah tidak perlu banyak diputar-putar ataupun juga tidak perlu banyak di EQ menurut para penggunanya kemudian yang sudah jelas dia juga kuat baik saya coba membuat satu presentasi yang bisa kita perhatikan bersama kita coba bandingkan Sure SM58 dengan Lewit MTP250DM pertanyaannya adalah apakah respon mikrofon vokal itu flat ya pertanyaannya adalah respon mikrofon vokal itu flat kita lihat fakta pertama ternyata tujuan utama dari mikrofon vokal itu digunakan untuk memperkuat suara vokal manusia tentunya maka dari itu dia dinamakan mikrofon vokal ini yang harus kita pahami fakta pertama kemudian fakta kedua untuk mencapai tujuan di atas yaitu bahwa untuk memperkuat suara vokal manusia ada frekuensi justru daripada mikrofon yang dinaikkan untuk memperjelas suara manusia ini yang harus kita pahami betul dan fakta ketiga setiap pabrikan bahkan setiap negara mempunyai pendapat mempunyai patokan masing-masing sesuai dengan keinginan atau kebiasaan mereka mendengar suara ini mencakup dengan budaya tentu saja mikrofon yang dibuat di Amerika akan beda dengan yang dibuat di Jerman kebetulan anak saya kuliah di Jerman saya tahu bahasa Jerman dan apa yang mereka cari kalau pemirsa mendengarkan berita siaran berita Jerman dengan siaran berita Amerika nanti itu kedengeran bedanya kita lanjutkan kita akan lihat dari sini perbedaannya respon dan polar pattern baik yang pertama kita lihat dari Shure SM58 polar pattern Shure karena dia bentuknya kardioid atau hanya ke satu arah ini adalah polar patternnya pemirsa pahamilah bahwa ada frekuensi-frekuensi tertentu yang akan bisa feedback kalau dia justru ditangkap dari bagian belakang microphone ini yang harus kita perhatikan tidak selalu ini aman ini yang paling penting respon frekuensi daripada Shure SM58 pemirsa bisa perhatikan tidak sama sekali tidak flat justru mulai 2 kHz ini ini diperbesar ditambah supaya apa? supaya suara manusia jadi lebih jelas atau kalau dalam bahasa Inggris itu presence presence artinya keberadaan dia di dalam suatu ruangan itu kedengeran dengan jelas nah inilah yang membuat suara-suara mulai 2 kHz ke atas inilah yang membuat seolah-olah dia ada di depan kita persis bukan seperti di balik tembok atau di belakang layar itu dari Shure kita lihat sekarang lewit MTP 250 DM kalau kita perhatikan disini bahwa polar patternnya hampir mirip dengan daripada Shure ada beberapa frekuensi saja yang kelihatan 16 kHz itu cukup luas di belakangnya tapi saya kira ini sudah bisa mempresentasikan dengan lebih baik daripada gambar yang hanya hitam putih tadi tapi kita bisa lihat dengan lebih baik disini ya disana sampai dengan 125 itu hampir bagian belakangnya bisa menangkap dengan baik jadi kita berhati-hati disana kemudian kita lihat justru respon frekuensinya nah dia mulai di perbesarnya justru mulai dari disini 3 kHz ke atas walaupun 2 kHz sudah naik tapi kita bisa lihat 3 kHz karena ini memang karakter orang Eropa demikian pemirsa tinggal memilih mana yang lebih pemirsa sukai apakah Shure SM58 atau lewit MTP 250 DM kita bandingkan sekali lagi ya saya cara membandingkannya sekarang saya pergunakan dua buah kabel yang sama ini tasker 10-2-6-0 loss dengan sebuah sound card yang langsung menyambung ke kamera kita dan kedua volume disini sudah sama besar jadi tidak ada yang lebih besar yang pertama ini saya gunakan adalah lewit MTP 250 DM ini yang saya pergunakan adalah lewit MTP 250 DM sekarang saya menggunakan Shure SM58 sekali lagi sekarang saya menggunakan Shure SM58 kita ulang sekali lagi ini saya menggunakan lewit MTP 250 DM sekali lagi ini saya menggunakan lewit MTP 250 DM sekarang saya menggunakan Shure SM58 sekarang saya menggunakan Shure SM58 pemirsa bisa perhatikan disini tidak ada EQ tidak ada pilihan yang lain hanya ada gain saja dan ini lebih murni daripada saya menggunakan mixer biasa mudah-mudahan apa yang saya lakukan sore hari ini bisa membantu pemirsa memilih satu produk mengenal satu produk daripada kita hanya mempercayakan pada satu merek kita bisa belajar banyak sekali produk terima kasih sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia